Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para orang baik Teman-teman dimanapun Kalian berada Imam Syafi'i Suatu kali Pernah berkata Andaikan Al-Quran itu yang turun Cuma surat Al-Asr Itu Udah sangat cukup buat kita Surat Al-Asr Tau kan Yang isinya 3 ayat Imam Syafi'i Yang ulama kaliber Yang Menjadi referensi bagi umat Islam Sedunia sepanjang zaman Bilang bahwa Al-Asr ini surat Yang cukup banget Menjadi referensi bagi kaum muslimin Kok bisa Coba kita Bedah sedikit Wal-Asr Demi masa Sejak awal Allah ini Kalau misalnya kita Fahami Dalam kaedahnya Al-Quran itu Kalau Allah Bersumpah dengan sesuatu Itu menandakan Kehebatan Atau pentingnya Sesuatu tersebut Nah Allah Bersumpah dengan waktu Artinya Waktu itu penting Dan menyanyiakan waktu itu Artinya menyanyiakan sesuatu yang penting Dan betapa banyak orang yang runtuh Jatuh Dan Bangkrut Karena dia tidak bisa Memanfaatkan waktunya Dan betapa banyak Contoh orang-orang yang sukses Orang-orang yang jaya Orang-orang yang berhasil Karena mereka adalah orang-orang yang produktif Memaksimalkan Kepermanfaatan Waktunya Innal insana lafi khusat Sungguh sejatinya Manusia itu Dalam keadaan rugi Disini Allah Menggunakan Sebuah analogi Perumpamaan Dan memang Allah bilang apa adanya Bahwa manusia itu rugi Semuanya Semuanya rugi Innal insana lafi khusat Gak ada yang untung Jadi zaman Nabi Adam Sampai akhir manusia nanti Gak ada yang untung Semuanya rugi Kecuali Illa ladhina amanu Kecuali yang beriman Kecuali yang yakin Bahwa Allah itu Tuhannya Kecuali yang yakin Bahwa dia akan mati Kecuali yang yakin Bahwa ketika dia mati Dia akan dihadapkan pada dua pilihan Surga atau neraka Kecuali yang yakin Bahwa kiamat itu pasti ada Beriman Wa'amilus sholihat Iman aja Iman hanya sekedar Meyakini Kemudian membenarkan Tidak cukup hanya dengan itu Iman yang baik Dan iman yang tepat Yang sejati Hanya bisa Menjadi iman yang sejati Kalau dia diri dengan Amal soleh Amal soleh itu Seringkali kita Artikan Dengan ibadah-ibadah ritual Seperti sholat Zakat Infak Zikir Padahal Allah sendiri menggunakan kata Wa'amilus sholihat Beramal soleh Amal Soleh Amal itu Pekerjaan Soleh itu yang baik Pekerjaan yang baik Dia bisa melingkupi Segala hal Dalam hidup kita Bisa ketika kita lagi naik motor Bisa ketika kita lagi Bekerja Di kantor Atau kita lagi Menyuapi anak kita Atau kita lagi belajar Semuanya amal soleh Kalau Diniati Dan dilengkupi Dengan iman Watawasobilhak Watawasobis sober Keren banget ini Udah beriman Dia yakin Dan dia iringi dengan amal soleh Gak berhenti disitu Imannya Dan amal solehnya Gak berhenti di dia Gak cuma dia yang ngerasain Watawasobis sober Iman yang ada di hatinya Dan amal soleh yang dia lakukan Dia iringi lagi Dengan Saling mengingatkan Orang-orang Sekitarnya Orang-orang yang dia cinta Dia ingatkan Tentang kebenaran Dan tentang kesabaran Nah itu dia Ciri-ciri masyarakat produktif Dia Sendirinya iya Dia produktif Dan produktif itu Tidak berhenti di dia Dia bisa Menginspirasi orang lain Untuk juga Beramal baik Dalam kebenaran Dan dalam Kesabaran Coba Kalau kita perhatikan Baik-baik alasar ini Singkat Padat Tapi kandungannya Luar biasa Selamat Mentada Buri Al-Quran Di bulan Ramadan Jadikan Bulan ini Bulan Al-Quran Dan Siapapun Yang Memberikan Waktu utama Nyebut Al-Quran Al-Quran Akan memberikan Hal yang utama Buatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton